Intro Baik Bapak Ibu dan Sudah sekalian yang dikasih Tuhan salam Bahagia sekali hari ini kita bisa berjumpa Untuk melanjutkan berkenaan dengan pokok self-discipline Hari ini akan lebih bersifat penerapan Bagaimana self-discipline ini bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita Itu sebabnya penerapan secara praktis akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini Diambil dari kitab Amsal 16 ayat 32 Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota Penguasai diri atau self-discipline, self-control, keteraturan Merupakan salah satu dari buah roh Kita ingat dari sembilan buah roh Salah satu dari buah roh adalah self-discipline, penguasaan diri Menguasai diri sebagai sebuah seni karena di dalamnya ada sebuah keahlian Yang dilakukan yaitu memanajemen diri atau mengontrol diri Jadi mengatur, memanajemen dan lain sebagainya Karena ini tidak bisa secara otomatis terjadi Tetapi harus kita pelajari, kita tingkatkan dan kemudian kita hidupi Apakah kita menemukan diri kita sebagai orang yang disiplin Seberapa tertib kita menjalani hidup ini Apakah pekerjaan kita selesai tepat waktunya Apakah kita tidak lagi terlambat datang ke kantor dan juga ke gereja Apakah kita tidak lagi berkata kasar Yang tidak sopan Apakah kita berhasil hidup sabar Sabar dalam pengertian bukan sabarnya orang Solo Sabar subur, tidak sabar masuk kubur Dan tidak lagi dikendalikan oleh emosi kita Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya Yang menuntut disiplin diri Dalam hal apa kita menguasai diri Yang pertama Ini akan banyak ayat-ayat Saya tidak membacakan Ibu bapak Nanti ketika saya menyampaikan ini Melalui email kepada pastor Pastor dapat memberitahukan Ayat-ayat ini Dan ibu bapak bisa membaca Keinginan hawa nafsu 1 Korintus 7 Ayat yang ke-9 Ini menguasai diri dari keinginan hawa nafsu Paulus kepada orang di Korintus Mengingatkan jemaat Yang ada di Korintus Untuk dapat menguasai diri terhadap hawa nafsu Karena merupakan keinginan daging Yang terus menerus menguasainya Menguasai diri terhadap hawa nafsu Karena merupakan keinginan Sekali lagi keinginan kedagingan Keinginan kedagingan Jadi keinginan ini Wab sekalian dibiarkan Diperhamba oleh sesuatu Apapun Karena tubuh Adalah baik Daripada roh suci Baik daripada roh Yang didiam Di dalam kehidupan kita Itu sebabnya Seharusnya kita tidak mengotori Tidak memperlakukan Dengan tindakan sikap yang tidak baik Kita harus mampu menguasai Ya hawa nafsu Yang berkejolak Dalam diri kita Sebagai orang-orang Yang percaya Orang yang percaya Dan karena itulah Maka kalau kita tidak bisa menguasai diri Kita bisa tergoda Dengan berbagai pencobaan Di dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang Yang percaya Apakah kita Sudah bisa Mempunyai kesanggupan Untuk menguasai Dengan hawa nafsu kita Yang kedua Yaitu karakter Atau watak kita Dalam titus 1 Ayat yang ke-8 Dalam diri manusia Terbangun dua sikap Yaitu sikap yang baik Dalam suatu perjuangan Dan yang jahat Kalau sikap ini seperti Maksudnya kedua sikap ini Seperti Dua sisi Mata uang Yang tidak bisa Dipisahkan Kita tahu ada istilah Yen dan yang Yang dalam Simbol keyakinan Ya kebanyakan Kita Yaitu dimana Hitam Adalah sisi yang jahat Dan putih Adalah Sisi Baik Kedua karakter ini Sangat Berdamjukan Atau dilakukan Ditonjukan Di dalam Kehidupan kita Siap kehidupan kita Akan Menjadi Siapa kita Yang sebenarnya Dan orang Karakter yang tidak Dikuasai Menimbulkan petaka Bagi orang Sekitar kita Dan bahkan Diri kita Ya Karakter mana Bapak yang Yang menguasai Kehidupan kita Saat ini Apakah Yang yan Atau yen Apakah yang baik Atau yang jelek Yang jelek Dan ini Penting sekali Untuk Dipertimbangkan Karena Apapun yang Kita katakan Apapun yang Kita Kumandangkan Orang akan Melihat siapa Kita Karena karakter Yang kita Lakukan Di dalam Kehidupan kita Sebagai Orang-orang Di dalam Dunia ini Yang ketiga Yaitu Dalam segala hal 2 Timotius 4 Ayat yang Kelima Menguasai diri Dalam segala hal Berarti Mencakup Seluruh Aspek Hidup kita Termasuk Bertindak Termasuk Berkata-kata Termasuk Berkehendak Dan Lain-lainnya Lain-lainnya Karena Saul Tidak mampu Menguasai diri Ya Maka Ia memikirkan Hal-hal jahat Terhadap Daud Terhadap Daud Memperkatakan Yang jahat Terhadap Daud Dan Bahkan Ia Mengejar Daud Untuk Membunuhnya Nah Ibu Bapak Kalian Menguasai diri Dalam segala hal Dari Cerat Kejahatan Hal-hal Apa Saja Yang Sudah Menghindarkan Kita Dari Penguasaan Perkataan Sikap Tindakan Dalam Kehidupan Kita Sehingga Apa-apa Yang kita Perbuat Adalah Melakukan Apa yang Sesungguhnya Menjadi Citra Di dalam Kehidupan Kita Sebagai Orang Yang Percaya Itu Beberapa Hal Bagaimana Kita Bisa Menguasai Diri Dalam Hal Apa Saja Kita Dapat Menguasai Diri Kemudian Kita Lihat Manfaat Dalam Menguasai Diri Supaya Kita Bisa Berdoa Petrus Menerangkan Bahwa Orang Yang Menguasai Diri Menjadi Tenang Dan Membuat Ia Bisa Berdoa Kalau Hati Kita Sedang Riso Karena Kita Tidak Bisa Mengendalikan Diri Karena Persoalan Masalah Di dalam Kehidupan Maka Suasana Tidak Menjadi Tenang Dan Itu Sebabnya Kita Tidak Bisa Berdoa Dengan Sebenar Benarnya Artinya Jika Seseorang Tidak Dapat Muasai Diri Maka Berpengaruh Dengan Doa Yang Dinaikan Yaitu Lebih Cenderung Kepada Emosi Emosi Lebih Banyak Menuntut Daripada Mengucap Syukur Ibu Ibu Bapak Jangan Lupa Berdoa Sesungguhnya Bukan Suatu Tuntutan Tetapi Sesungguhnya Kita Bertanya Kepada Tuhan Tuhan Apa Yang Harus Kita Perbuat Apa Yang Harus Saya Perbuat Apa Yang Harus Saya Lakukan Dan Bagaimana Dengan Berbagai Hal Yang Sudah Terjadi Maka Kita Tau bahwa Kita Sesungguhnya Sudah Diberkati Maka Ucapan Syukurlah Kita Lakukan Sehingga Perjalanan Selanjutnya Kehidupan Kita Selayaknya Akan Menjadi Perjalanan Yang Menjadikan Kita Mempunyai Ketenangan Mempunyai Kesejahteraan Akan Memampukan Kita Mengerti Apa Yang Kita Doakan Sehingga Tidak Ada Semacam Sesuatu Yang Keluar Dipaksakan Atau Sesuatu Yang Emosi Atau Yang Sekedar Keluar Dari Bipir Lidah Kita Tetapi Tidak Ada Sama Sekali Hubungan Dengan Tuhan Nah Bapak Ketika Kita Berdoa Tanpa Penguasaan Diri Artinya Kita Dikendalikan Oleh Sesuatu Yang Lain Itu Sebabnya Kita Tidak Bisa Merasakan Ketika Berdoa Hubungan Dengan Tuhan Apakah Ketika Kita Berdoa Kita Sungguh Sama Seperti Kita Bicara Dengan Seseorang Yang Sedang Berhadapan Dengan Kita Apakah Ketika Kita Berdoa Kita Bisa Menikmati Hadirat Tuhan Sehingga Kita Begitu Akrab Begitu Menyenangkan Ada Suatu Kerinduan Untuk Terus Mau Berbicara Dengan Dia Yang Kedua Yaitu Demi Kepentingan Bersama 2 Korintus 5 Ayat Yang Ketiga Belas Ini Menjelaskan Kepada Kita Orang Yang Menguasai Diri Akan Lebih Mengutamakan Kepentingan Bersama Daripada Kepentingan Pribadi Gereja Adalah Orang Orang Yang Percaya Dipanggil Dari tempat Gelas Sebagai Gereja Yaitu Orang-orang Yang Beriman Orang-orang Yang Percaya Orang-orang Yang Disatukan Sebagai Tubuh Kristus Tangan Kita Tidak Bisa Melakukan Tanpa Kaki Yang Berjalan Tangan Kita Tidak Bisa Mengambil Makanan Tanpa Menyadari Bahwa Kita Memerlukan Makanan Yang Kita Makan Melalui Mulut Kita Semua Anatomi Dalam Tubuh Kita Akan Bisa Bekerja Sama Ketika Kita Tidak Bisa Bekerja Sama Artinya Kita Belum Muasa Diri Kita Masih Bersifat Egois Kita Masih Bersifat Mementingkan Diri Tidak Hidup Sebagai Gereja Sebagai Tubuh Dan Kristus Sebagai Kepala Gereja Yang Ketiga Yaitu Hidup Di Dalam Keimamanan Keimanan Roma 12 Ayat Yang Ketiga Itu Dijelaskan Orang Beriman Akan Menghasilkan Buah Yang Sesuai Dengan Imannya Imannya Saya Berkali-kali Katakan Kita Mengerti Firman Baik Kita Tahu Firman Baik Tetapi Ketika Kita Tidak Melakukan Yang Artinya Ialah Hidup Hidup Dengan Iman Mempercayai Apa Yang Dikatakan Oleh Firman Kita Hidupi Dan Itulah Yang Akan Terjadi Terjadi Tetapi Ketika Kita Hidup Di Dalam Keimanan Dalam Keimanan Maka Kita Bapak Tidak Mempunyai Kemampuan Untuk Memuasai Diri Sehingga Bukan Firman Bukan Kebenaran Daripada Apa Yang Dijelaskan Oleh Allah Yang Memuasai Kehidupan Kita Sehingga Kita Berjalan Bukan Dengan Kebenaran Firman Sehingga Iman Itu Yang Seharusnya Berlandaskan Kepada Kebenaran Tidak Terjadi Tidak Terjadi Kehidupan Keimanan Kita Didasarkan Kepada Firman Kehidupan Keimanan Kita Dasarkan Kepada Janji Daripada Tuhan Ketika Itu Kita Hidupi Kita Jalani Maka Hidup Keimanan Sungguh Sungguh Akan Membahagiakan Kita Sebagai Orang Yang Percaya Sebagai Orang Orang Yang Percaya Karena Itu Mari Kita Hidup Di Dalam Kehidupan Yang Benar Kepada Tuhan Yang Keempat Suara Hati Nurani Roma 13 Ayat Yang Kelima Roma Ini Memberitahukan Kepada Kita Agar Supaya Kita Bapak Dan Sudah Sekalian Memberi Pengahaman Perkenaan Dengan Bagaimana Mempersembahkan Yang Benar Yang Tulus Yang Sejati Jadi Rangkaian Daripada Ayat Itu Adalah Bagaimana Kita Beribadah Yaitu Mempersembahkan Tubuh Mempersembahkan Hidup Yang Murni Yang Berkenang Kepada Tuhan Kepada Tuhan Dengan Kata Lain Bagaimana Itu Bisa Terjadi Dan Tuhan Berkenan Apabila Kita Tidak Bisa Memuasai Hati Kita Oleh Karena Itulah Maka Hati Kita Hendaknya Menjadi Hati Yang Memuliakan Tuhan Sehingga Bisa Memuasai Diri Menurut Ukuran Iman Yang Dikaruniakan Kepada Kita Masing-masing Sehingga Pengaptian Pelayanan Wakti Ibadah Kita Semua Akan Menjadikan Tuhan Yang Ditinggikan Dan Kemudian Sesama Kita Akan Diberkati Yang Kelima Disediakan Mahkota Ya Dediakan Mahkota Itu Dijelaskan Kepada Kita Dalam Satu Kerimus Pasal Ayat 25 Bapak Dan Sekalian Apa Yang Kita Kejar Dalam Dunia Saya Sudah Berulang-ulang Katakan Kita Bekerja Mati-matian Berjuang Mati-matian Mati-matian Tidak Dibawa Mati Dengan Berbagai Hal Yang Kita Kejar Saya Tidak Berkata Bahwa Kita Tidak Butuh Sanang Papan Bukan Tetapi Laki Itu Bukan Merupakan Tujuan Itu Merupakan Sarana Melengkapi Kita Sarana Melengkapi Kehidupan Kita Dan Hidup Ini Adalah Untuk Tuhan Dan Karena Itu Apa Yang Kita Perbuat Di Dalam Dunia Nanti Pada Saatnya Akan Ada Pengadilan Pengakiman Pengakiman Buat Orang Kristen Bukan Masuk Neraka Ada Kehidupan Pengabdian Kita Yang Rupanya Tidak Mempunyai Nilai Ketika Diuji Dengan api Akan Hangus Tetapi Yang terjadi Dari Mas Pernak Akan Semakin Mencorong Semakin Mengkilat Ada Mahkota Mahkota Yang disediakan Oleh Allah Kepada Kita Sebagai Orang Yang Percaya Yang Percaya Karena Itu Ibu Apa Sekalian Hendaknya Kita Tidak Menjadi Seperti Kain Tidak Bisa Menguasa Diri Iya Dia Memberikan Persembahan Tetapi Hatinya Tidak Tulus Sehingga Dia Apa Yang Dilakukan Tuhan Tidak Berkenan Tidak Berkenan Baik Bagaimana Menguasa Diri Hidup Oleh Roh Hidup Oleh Roh Bagaimana Hidup Oleh Roh Dikendalikan Oleh Roh Dalam Perbandingan Dengan Episus Pasal 5 18 Tidak Dikuasai Oleh Anggur Karena Anggur Itu Membawa Orang Kemabukan Orang Yang Mabuk Akan Berkata Akan Bertindak Kasar Berkata-kata Yang Tidak Senonoh Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang Tidak Baik Karena Dikendalikan Oleh Kemabukan Oleh Anggur Tetapi Roh Yang Daripada Allah Bapak Dan Sekalian Akan Membuktikan Bahwa Allah Yang Menguasai Kita Jadi Dengan Katalin Kita Hidup Berjalan Di Dalam Kehidupan Di mana Roh Allah Yang Menuntun Kita Sebagai Orang-orang Yang Percaya Bagaimana Bagaimana Kehidupan Kita Itu Berjalan Dengan Baik Seperti Pahlawan Salomo Menjelaskan Bagaimana Seorang Pahlawan Yang Sedang Berjuang Dia Melupakan Apa Yang Terjadi Di rumah Kebutuhan Mungkin Keluarganya Dan Sam Dan Bahkan Anak Istrinya Dia Harus Berjuang Bahkan Relah Mati Untuk Kepentingan Di mana Dia Membelanya Dan Allah Adalah Pribadi Yang Kita Bela Ya 17 Agustus Menjadi Hari Diingatkan Kepada Kita Bagaimana Pengorbanan Orang-orang Pada Waktu Itu Seolah-olah Tidak Memikirkan Apa Yang Harus Diderita Tetapi Merdeka Merupakan Sesuatu Yang Diimpikan Seorang Pahlawan Tidak Menghiraukan Keluarga Bahkan Makan Minum Tetapi Dia Berjuang Memperoleh Kemenangan Itulah Yang Sejujurnya Harus Terjadi Yang Ketiga Seperti Seorang Olah Ragoan Anda Bisa Melihat Bagaimana Seorang Pelari Dia Hanya Melihat Bagaimana Garis Penis Yang Harus Dicapai Dia Tidak Peduli Ejean Dari Kanan Kiri Dia Tidak Peduli Gangguan Yang Terjadi Dengan Laman-lamanya Di Samping Kanan Kiri Dia Hanya Berjuang Maju Untuk Mengendalikan Dirinya Menguasai Dirinya Dengan Berjuang Sepat Tenaga Agar Supaya Dia Bisa Mencapai Garis Akhir Garis Akhir Itu Dan Itulah Bapak Sudah Sekalian Hendaknya Kita Bisa Menguasai Diri Untuk Memperoleh Kemenangan Memperoleh Dia Bisa Sampai Kepada Garis Penis Sehingga Kita Memiliki Kesuka Citaan Di Sana Yang Kepat Seperti Seorang Nakoda Seorang Nakoda Adalah Seseorang Yang Bagaimana Kehidupannya Hanyalah Berfokus Kepada Tujuan Tujuan Kepada Bagaimana Tujuan Daripada Perahu Itu Bagaimana Perahu Itu Harus Tertuju Kepada Tujuan Akhirnya Juga Oleh Karena Itulah Yakobus Memberikan Penjelasan Bagaimana Kehidupan Seseorang Itu Adalah Sebagai Orang-orang Yang Hidup Di Dalam Kehidupan Sebagaimana Dia Mengendalikan Menguasai Perahu Tersebut Ya Perahu Tersebut Di Dalam Menguasai Diri Ini Bagaimana Menguasai Diri Ini Seolah Seseorang Di Dalam Mobil Terdapat Pedal Gas Dan Pedal Rem Seorang Pengudi Harus Bisa Menguasai Diri Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Menggunakan Pedal Gas Dan Pedal Rem Tersebut Sehingga Memperlancar Perjalanannya Perjalanan Jadi Inilah Perjalanan Kehidupan Kita Untuk Menguasai Diri Di Dalam Kehidupan Kita Sebagai Orang Yang Melanjutkan Tugas Kehidupan Ini Kedewasaan Perlaku Seorang Dapat Dilihat Tadkala Ia Mampu Menguasai Diri Karena Kita Tidak Dilahirkan Dengan Kemampuan Untuk Menguasai Diri Maka Kita Harus Berlatih Kita Harus Membiasakan Diri Kita Harus Hidup Menguasai Diri Dengan Berbagai Hal Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Ia Seperti Seorang Pahlawan Seperti Seorang Olahraga Seperti Seorang Nakoda Bukan Seperti Tembok Yang Merobok Dan Bagi Mereka Yang Mampu Memasai Diri Tersedia Mahkota Itulah Bapak Merupakan Target Kita Ketika Kita Minggalkan Dunia Tidak Ada Sesuatu Yang Lain Mempunyai Nilai Kecuali Hidup Kita Untuk Tuhan Dengan Berbagai Fokus Dimana Kita Memfokuskan Kepada Tuhan Sehingga Kegiatan Pelayanan Pengabdian Ibadah Kita Berkenan Kepada Allah Mempunyai Nilai Yang Abadi Sampai Akhirnya Kita Memperoleh Mahkota Tuhan Memberkati Amin